Hai pemirsa sekarang saya berada di pantai Losari di sini ada komunitas binatang Rosari reptil Makassar ya di sini ada ular ada burung nah ini ada yang unik lagi pemirsa di sini ada burung burungnya namanya siapa Pak domba domba ya burungnya namanya domba kalau emasnya namanya siapa mas eh di sini dipanggil ayah ayah reptil ayah reptil ini menurut ayah reptil ini ada burung namanya domba nah keistimewaannya dari domba ini apa mas pertama kalau dia ke sini itu dia di atas motor oh kalau sambil jalan iya dia nengkring di atas motor oh ini nggak kaget nggak terbang gitu oh ya mungkin di Facebooknya ada kita udah kemarin kita kirim itu Losari reptil Makassar ada Oh anda bisa ngecek di Facebooknya Losari reptil ayah reptil ini ya Losari reptil Makassar ya Instagramnya juga ada oh IGnya juga ada ya nah unikan dari domba ini ini dia mendengar kalau disuruh mendengar kalau berita kalau diajari dia mendengar dan jenak sekali ini pemirsa ayah reptil akan mendemonstrasikan keunikan dari domba Domba itu adalah burung itu untuk nangkring menaiki apa itu namanya kursinya 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 ya dengan menggunakan perintah lisan si domba langsung naik ke kursinya kira-kira berapa lama untuk melatih Domba ini sebenarnya terlalu lama intinya sekarang kalau kita melatih burung-burung begini kita harus ada pendekatan sama dia Oh itu katanya untuk pelatih-pelatih burung memang ada petik yang mungkin dia laksanakan tapi beda dengan saya intinya saya kalau melatih sama burung saya usahakan kepala saya dekat dengan kepala dia dulu Oh itu dia tripnya ya Tuhan ada sentuhan tidak ada sentuhan setelah kita sentuhan kepala yang dekat dengan kepala kita ada sentuhan ada sentuhan kalau dia sudah merasa nyaman merasa tidak terusik ya tidak sudah menerima dengan keberadaan kita Oh gitu ya kayaknya juga berlaku untuk semua binatang kayak gitu kali ya kalau anjing berlaku kucing juga berlaku burung juga berlaku kalau ular enggak ular juga ya Oh kalau pada saat sudah jinak boleh kita sentuh-sentuh Oh kalau belum jinak jangan sekali-sekali iya 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 oh iya kita ada apa ini salah satu yang agak unik apa ini ayah nih olif tapi olif tapi dikenal disini kalau kita juga panggilnya anak kondai hijau anak kondai hijau lebih banyaknya 6 meter pemirsa anak kondai hijau ini memiliki panjang 6 meter bukutnya kira-kira berapa ya ini sudah agak turun karena dia lagi birahi jadi males makan omas makan wuah sampai 70 kilo pemirsa itu ini namanya siapa itu tulangnya olif 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 ya olif itu cowok cewek cowok ya pemirsa ini ada anak kondai hijau namanya olif tuh yang warnanya hijau belakangnya ya tuh mengkilap warna hijau 6 meteran ini banyak sekali ya usianya berapa ini usianya ini udah masuk enam tahun enam tahun ya tuh pemirsa sedang digendong berat sekali itu tuh tuh oh aduh oh iya 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 lidahnya itu bibir warna hitam lidah warna hitam ya ya kepalanya kayak kobra ya ini habitannya banyak di Papuasi sebenarnya habitannya di sana namanya olif 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 cuma disini kita kasih nama anak kondai hijau anak kondai hijau pemirsa saya juga gemeteran ya nggak berani mendekat ini takut di sergap ini enggak dia enggak bakalan tuh strike aman tuh nah 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 ke belakang kepala nya ya wuh tuh dia naik naik ke atas Wow berbira sekali wuh luar biasa ini ini ayah merawatnya udah berapa tahun udah masuk enam tahun enam tahun pemirsa ya di rumah itu ada sekitar 15 ekor ada 15 ekor iya oh itu makan semua juga makan semua makannya ayam ayam saya makanannya tempe di ayam hahaha mahalan ularnya daripada pengirinya kalau malam minggu kita biasa bawa beberapa ikor ayam kita kasih lihat kemendung disini inilah makanannya ayam kampung oh ayam kampung waduh ya jarang kita ada kesenangan ayam botong oh lemak berlemak ya ularnya banyak lemaknya dan bisa berbahaya waduh karena kebanyakan lemak dia lemas oh kalau ular kebanyakan lemas loyo ya kurang lincah ya ini dia pemirsa panjang sekali ya tuh luar biasa yang sebelah sana ada yang Albino tuh sedang digendong tuh wah luar biasa ini eh Domba tuh Domba oh ini Domba ini dia luar biasa cinta sekali pemirsa ya ini usianya berapa ini Domba ini dia masuk ke satu tahunan satu tahun ya ya termasuk dewasa dewasa betul-betul luar biasa pemirsa bagi anda yang hobi melancong ya jalan-jalan mampir aja ke sini di kawasan Losari Anda bisa bertemu dengan ayah ayah ya bersama anak-anaknya yang telah dibawa disini untuk mengabadikan foto bersama keluarga anda ya ini sungguh luar biasa dia disuruh kesana ya luar biasa dengan instruksi sederhana burung yang dengan nama Domba dia kembali lagi ke posisinya nah ini ularnya tuh mau dipasukkan lagi nah kalau yang albino ini namanya siapa ini namanya ringgo 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 ini usianya berapa ini usianya sekitar lima tahunan juga lima tahun ya cuma bulan-bulan ini kan bulan-bulan birahi bulan birahi bulan birahi ular malas makan malas makan agak kurus ya ular birahi itu dia malas makan itu biasanya kalau anda lagi birahi badannya udah berapa lama melihara ini kalau ini sama saya terakhir dari beli di teman udah 2 tahunan sama saya 2 tahun ya nah ini sekali tuh mau merasa coba kita pegang sebentar ya halus sekali mau merasa enak ya enak ya enak sekali mau kirar lagi bersih oke luar biasa nih bobotnya berapa tadi kira-kira ini kemarin saya timbang waktu masih gemuk-gemuknya ya itu sekitar 4 sampai 50 sampai 50 kilo wah mantap sekali kita beli yang tadi sudah masuk oh iya tuh dia mengatur sendiri ya saya ada kepalanya oke pemirsa ini dia tadi eh situasi para penggiat pecinta reptil yang ada di Losari berkumpul disini ya menghibur para pengunjung dan bagi anda yang sedang jalan-jalan ke Makassar ya mampirlah ke pantai Losari dan anda bertemu dengan ayah ini ayahnya sebenarnya misi dan visi kita itu cukup jelas apa itu memperkenalkan dunia reptil sama belajar menghilangkan fobia oh ketakutan ya ketakutan dengan ular sebenarnya ketakutan sama ular itu ada beberapa macam ada yang bilang jijik ada yang bilang takut ada yang bilang gelik itu termasuk fobia semua itu yang harus kita ajarin ke mereka untuk menghilangkan dan lalu inilah sudah terbukti sudah banyak postingan-postingan kita di Instagram dan di Facebook itu menandakan bahwa Losari reptil sudah terpercaya disini untuk menghilangkan rasa fobia ular oh iya dan yang unik lagi ada di Instagram kita itu orang Papua ya orang Papua istrinya berani gendom suaminya yang malah nangis-nangis oh gitu jadi banyak yang unik-unik dari Instagram kita sama Facebooknya kita gitu oh gitu iya oke pemirsa demikian tadi liputan seputar reptil dunia reptil yang ada di Pantai Losari semoga video ini bermanfaat buat anda sampai jumpa aneh 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 aneh